Ada sebanyak 355 jenis dari 472 benda bersejarah Indonesia milik Kerajaan Lombok, Nusa Tenggara Barat yang akan dikembalikan Belanda. Benda bersejarah milik Kerajaan Lombok itu dirampas tentara kolonial Belanda saat Indonesia belum merdeka. Pengembalian benda-benda itu rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Benda bersejarah itu nantinya akan diletakkan di Museum Nasional Jakarta. Namun sebelumnya akan dilaksanakan terlebih dahulu pameran khusus di Nusa Tenggara Barat. Pameran bertujuan supaya wawasan masyarakat NTB terhadap beradaban masa lampau bertambah. Ini akan didaftarkan sebagai benda cagar budaya milik pemerintah pusat, jadi cagar budaya nasional. Sehingga benda itu nanti akan ditempatkan di Museum Nasional. Ada kemungkinan benda-benda itu dapat dipamerkan di NTB yang sifatnya pameran kan? Dan tidak harus ditempatkan di Museum. Benda bersejarah tersebut terdiri dari beberapa artefak kerajaan Lombok seperti persenjataan dari logam mulia dan pernak-pernik berhiaskan berlian dan permata. Proses pengembalian benda bersejarah Indonesia yang dirampas Belanda sudah dilakukan sejak tahun 2020. Hasil rampasan itu selama ini disimpan di Museum Nasional Kebudayaan Dunia Leiden dan Ritz Museum di Amsterdam, Belanda. Terima kasih telah menonton!